waaas wuhh Cang Aris terpilih lagi berarti sudah siap 5 tahun ke depan lagi nah ini ibaratnya ini juga pilkada pemenangnya Haji Hendi nah ini juga pemenangnya bukan pemenang sih sebetulnya tapi yang terpilih menjadi Direktur moga-moga Cang Aris membawa Jember Besien ke depan menjadi lebih mbois lagi terus konco-konco si Megawai itu lebih pateng mana amin ini program-program Jember Besien saya tahu apa yang Jember Besien ini sebagai TV lokal Kabupaten Jember ini diterima dengan baik amin dan satu lagi kesejahteraan para karyawan juga amin ya pasti ya pasti aku yang ngomong Cang Aris yang orang itu begitu apa ya mensejahterakan karyawan aku ngomong ini dong aku dulu dulu tukuh aku sampe sekarang ini guru tak kirim-kirim aku sih yang salah aku sih yang salah aku sih yang salah ya cari selamat aku konco-konco aku abis yang jelas kami menunggu menunggu program-program baru setidaknya bawa Jember 1 TV ikut TV nih Wong Jember Wong Jember luar biasa Cak sampe gak seneng ga iklam di batik-batik sebetulnya duduk seneng nih apa? tapi orang dikong-kong gawe maksudnya diendorse ya aku tak gawe oh no kayak menanya aku ya pancin pas gawe batik atau lu yang mbois selain lu yang mbois ya aku yang di batik itu sering disanggaknya mesti katibudal walimaaan hahaha jadi di pikir aku sih moden apa ya hahaha nah Cak lek ngomong no tentang batik seikiku ono batik motif anyar woyah motif jeruk eh di mana? coba aslin di lek aku ngomong no motif jeruk jeruk lek jember semboro nah pinter iki lo beritane Manggo nang baledeso semboro kecamatan semboro batik si motif jeruk iki di launching jadi kebanggaan ni warga semboro gandeng seik nang tengah pandemi covid so ngolas prokes ya di berlakok no kegiatan iki ya di tekani ambik kepolo deso rejo agung deso sidomulyo deso pondok joyo ugo camat semboro batik tulis yang motif jeruk semboro iki diminati ambik ibu ibu ugo poro undangan polaye kain batik jeruk semboro iki digayin nang telung jenis ya iku primis sima primis ugo semi sutra ya ini harganya sekitar rata dan di latihan kain kembali sangat bagus kualitasnya karena ini ada tiga macam bahan ada yang dari sembi sutra ada yang dari primis ada yang dari primis ada yang dari apa ini tadi satu nya lebih baik satu lagi kak primis sima jadi ini bahan yang terbagus ini dari sembi sutra Iya ini harganya sekitar 300 lebih ya terus yang lebih sutra ini 225-200 ini yang paling mahal ini sementara ini lihat di tiga bahan ini pak tiga bahan karena banyak memang bagus saya mau lihat bahan warnanya juga bagus kainnya juga bagus bahan membawa harga kalau ini kalau dilihat dari bahannya yang bagus saya rasa sangat memperhatikan cari camat semboro Aris Dermawan sependesokatnya diwajib nonggai bate iku nang dinosing ditentok no bisa dan untuk di tarif dikat kabupaten juga ada ini kan dari berbicara-bicara mulai dari 250.000 sampai 1 juta untuk kelebihan dari batik jeruk semboro ini apa pak? satu ikon ikonnya semboro yaitu jeruk dua ini batik masih sifatnya masih orisinil orisinil dalam arti memang betul-betul lahir dari semboro kalau semboro sukito jember satu tv ngelapornya wah luar biasa terus ngini dia mau ngomong lu ini apa sih kok motifnya jeruk maksudnya gak ngerti lah kabupaten jember ini kota tembakau enggak leres tapi sampai menjauh lali semboro wistah wong jember sampai takononoi itu mesti jeruk nih semboro lalu banyak banget lho tak takonitas lahir tak takonik gue ngerti gak jeruk khas jember gitu enggak ngerti deh masih banyak jadi yang jelas semboro itu terkenal ambik jeruk jadi sah-sah saja ketika kecamatan semboro mengeluarkan motif batik sendiri untuk mengangkat nama kecamatannya ben isok jadi salah satu ikon kata jember juga berarti ngerti kalau ada potensi yang dibuat ini apa? oh apa jenisnya jeruk akhirnya ya juga jadi aku tak ngerti sih sanca aku kan puker kan identik sama terasi tak ngerti batik motif terasi apa nih? sama kakaknya ngecing lho orang lho kebanggaan ini ini loh nih maksudku gini loh nih kebanggaan puker terasi ya terasi nih aja dirubahnya batik nih itu kan ngomong ada batik cak ya berarti cak mungkin usulan ya iya terasi nya tetap terasi buger tapi kemasannya itu ada batik loh 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 luar biasa tapi kayak mana ya? iya 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 cak sekarang aku coba tak aneh ya yang jelas ada berita jelasan saya bisa ngerti tuh bahwa kabupaten jember uang-uangnya itu betul-betul luar biasa kreatif dan kita sebagai uang jember ya aku bangga karena jember ini kan? berita ini bisa ngomong ada kakak wang kayak biasa nih yang ada akhir berita taplak ini ada kesimpulan untuk berita-berita yang aku mau diwajaknya kesimpulannya berupa parian atau pantun khas jawa timur mau ngecing berima oke cak Londo makan salah rasanya manis diadai tempeh dikeik kertas karton kakak berita terasa selamat dengan Pak Aris apa ya? yang kepele mana dan Direktur Jember Vision wah tante ini cak kabe konceng-konceng padahal ini gerakannya yang lebih membois mana apa yang ini bisa dikeikin wansan ini bisa lebih baik cak haaa paling tidak bisa membawa angin segar lah selain kan gue jember Vision yuk kabupaten jember secara umum amin makan keropok dicampur nyoknya keropok enak keropok puli asli mbah ratan iya tante aku ingin dikepuk uang ngakuni anggota dewan bareng selidiki tiba-tiba anggota lutrukan hmmm sampean aku cak cak tapi gak parah mau ikut tukaran-tukaran kajak wong istuwa ileng tapi gak penting untuk ikut ya wes dolur cukup sampai-same ini waduh dengan janji sampean kabe berita kopla berita ini tepat presenter isi kopla wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam tapla